Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Usai sholat id, Presiden menyerahkan hewan kurban sapi limosin di Masjid Baiturohman, Semarang. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto melaksanakan sholat id di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi Dodo datang ke kawasan Simpang 5 untuk melaksanakan sholat id bersama Ibu Iryana Jokowi Dodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Forkom Pindah Provinsi Jawa Tengah. Bertindak selaku Imam Kiai Haji Jaindul Ahmad Al-Hafiz, pengasuh pondok pesantren nulur Quran Semarang. Sedangkan Ketua KPU Hashim Azhari bertindak sebagai koti dengan tema kurban sebagai ujian keimanan. Usai sholat id, Presiden Jokowi Dodo menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak Masjid Baiturohman. Rencananya adalah hewan kurban disembelih pada selasa pagi. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat idul adha di Masjid Istiqlal bersama sejumlah menteri, duta besar negara sahabat, dan puluhan ribu warga. Sholat id dipimpin Imam Besar Martomo Malai, sementara kotip adalah Amin Suyidno, Kepala Litbang Kementerian Agama, dengan tema semangat idul adha, hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Wakil Presiden selanjutnya menyerahkan dua hewan sapi kurban, masing-masing seberat lebih dari 1 ton, kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Menjadi tradisi setiap tahun, Presiden, Wakil Presiden, memberikan korban di beberapa tempat, dan utamanya di Masjid Istiqlal. Sedangkan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto melakukan sholat idul adha di Masjid Nurul Watan, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalam, Bogor. Husein melaksanakan sholat id Prabowo menyapa warga yang telah menanti di luar masjid. Pada idul adha tahun ini, Prabowo berkorban sebanyak 145 ekor sapi, yang disebar ke sejumlah wilayah. Tim Liputan Ainews melaporkan.